Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Usai membuat video tiktok dan berfoto bersama di tepi sungai seorang anak perempuan tercebur dan tewas tenggelam. Diketahui korban terpleset saat sedang mencuci kaki. Seorang anak hanyut dan tenggelam di sungai Comal Pemalang, Jawa Tengah usai membuat konten video tiktok. Korban bernama Elisa Putri, 14 tahun, warga desa pesantren kecamatan Ulujami. Ditemukan meninggal dunia dengan kondisi memprihatinkan. Awalnya, pelajar kelas 8 SMP ini berkumpul bersama beberapa temannya. Lalu mereka bermain di tepian sungai dan membuat video bersama. Usai membuat video, kaki korban terkena cipratan lumpur. Elisa kemudian mencuci kaki di tepian sungai, namun naas ditengah terpleset dan tercebur. Korban kemudian hanyut dan tenggelam di sungai. Sementara teman-temannya panik dan berusaha menolong, namun tak bisa karena sungai cukup dalam. Warga bersama relawan dibantu tim Basarnas bersama TNI Pori melakukan pencarian. Dan jasad korban berhasil ditemukan pada Rabu Sore, sejauh 5 km dari lokasi kejadian. Jalan! Jalan! Kaki! Tapi kepleset dengan kepleset itu langsung masuk dalam yang satu menolong. Itu sudah tidak terlihat. Malah ke bawah arus juga ditolong yang sama satunya lagi. Terusnya enggak begitu lama juga. Anak-anak tersebut tetap mencari ke tempat setelahnya. Petugas kepolisian dari Polres Pemalang sudah meminta keterangan sejumlah saksi. Dari pemeriksaan sementara, korban jatuh dan tenggelam murni akibat kecelakaan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINews, melaporkan. Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINews, melaporkan. Terima kasih.